Oke guys jadi hari ini gua mau mancing lagi channel Limbata nih gua udah prepare bojoran tapi gua mau nyoba casting tapi karena casting Limbata takutnya boncos jadi kita bawa apa nyari cacing juga takutnya boncos pakai umpan-umpanan palsu jadi yang pasti kita bawa cacing juga biar dapet Limbatanya sesuai target karena kemarin dapet nih dia nih yang kemarin nih si Ardika nih dapet Limbata size berapa sih 25 centian ya size 25 centian yang wah size babon lah itu nanti kita mau cari lagi karena katanya punya spot baru yang potensi jadi strike Limbatanya masih sangat besar jadi gua bakal nyari Limbata gimana keseruannya tonton terus dan jangan lupa subscribe dulu guys nih gua udah siap joran melewati sesar lembang terbesar nih guys jadi gunung batu atau sesar lembang patahan lembang terbesar atau yang kalau rame itu potensi gempa besar di lembang itu guys itu namanya sesar lembang gunung batu patahan jadi pintu tuh kalau nggak salah melintangnya si jalur patahannya itu daripada larang sampai ke ujung berung gitu kalau nggak salah ya pokoknya melintang panjang banget nah kalau jadi ya patahan ini tuh ngeri lah kalau misalkan amit-amit ada bencana alam yang sumbernya dari sini dari patahan lembang nah nggak tahu lagi apa ya rumah gua kayak gimana nanti kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan ya kayak bencana gempa bumi kan nggak bisa di cegah jadi teman-teman kalau kalian belum tahu patahan lembang ini dia bentuknya tuh gede banget gunung batu kalau kalian pengen kesini ya namanya atau sesar lembang nanti juga bakal ada kok di google guys ya kita lanjut perjalanan kita lanjut perjalanan kita lanjut perjalanan lagi karena perjalanan lumayan cukup jauh ya sekitar berapa menit sejaman lagi masih ada kali ya batahan lembang guys namanya keren ya walaupun keren tapi serem kalau dibayangin sampai amit-amit kejadian nih oke guys lanjut dulu perjalanannya let's go oke guys kita udah nyampe di spotnya seperti biasa yang kayak waktu itu cuma kita lebih ngeksplore lagi ke spotnya yang mungkin channel imbatannya lebih banyak ya dan sekarang cuacanya kondisi ini sekarang yang sebelas tapi penuh kabut guys kita agak lama sih perjalanan ya tiba-tiba karena mungkin jalannya eh hujan jadi licin oleh karena itu kita agak lama jalannya guys tapi kita coba bakal mancing limbata tapi kita pakai ini gue nyobain casting guys pakai casting pakai mini soprog semoga aja dapat limbata kan kalau ada spot sama coba casting di sawah kalau sawahnya ada yang bajir oke ikuti terus ya oke kita otw spotnya dulu oke guys jadi kita nadu dulu nih tiga karena cuacanya tidak mendukung ya bukan karena nggak mendukung emang tadi dipaksain sih dari atas masih udah mendung udah berkabut kita paksain gas karena emang udah di tengah-tengah perjalanan tapi pas diperjalan apa pas di spot hujan sekarang baru reda kita basah-basahan tapi mungkin gua gak akan casting limbata sih karena gua nggak baca guid apa dari jorahnya berapa-berapa gua ngasal kan pakai mini soprog ternyata apa nggak bisa jadi paling gua bakal casting gabus nanti kalau misalkan ada rejeki mungkin gua beli joran yang lb-nya kecil biar bisa casting gabus eh limbata guys karena dirempar pun malah backrest terus jadi ntar gua cobain lagi sih nunggu reda dulu ya semoga aja cepet reda dan kita mancing tadi sih strike satu ya strike satu cuman loncat guys limbatanya belum nempel di kail jadi kita bakal cari lagi tadi gua sambil lewat sih nemu spot yang bagus si batuan moga aja dapet ya gitu ngapain kok santai Kak ya gua prepare dulu mending bawa mancing casting iya sekalian simpen pancingan biar dapat ikannya yang lumayan banyak ya oke let's go guys tungguin aja ya dulu hujan reda dulu sampai bener-bener reda baru kita mancing Oke guys kita udah lah nggak usah pakai joran mending pakai ini aja dah joran kayu karena terbaik guys pakai itu susah mending pakai ini kita prepare kurang lebih lima joran nanti bakal satu paling diam dibawa di kemana gitu kan empat disimpan atau diteger bahasa Sunda aja mah semoga aja kita dapet dan nggak boncos intinya mah guys udah jauh-jauh kurang lebih karena hujan jadi dua jam perjalanan ke sini dan yuk semoga aja kita dapet ikan channel limbata babon Oke ini udah mulai reda walaupun hujannya sedikit tipis-tipis ya semoga aja kita dapet channel limbata yang babon sekarang gua ngiler sumpah dapet limbata babon tuh tarikannya kayak gimana sih ikutin terus eh jadi kita lagi ngacingin sama si Nani kita bertiga guys kanan-kanan bisa bonggolok kok ke swalow licin coba dulu yang dibawah ya tungguin disini nanti Oke ya kita pasang dulu umpan dan simpan di bebatuan let's go ini dia spotnya yang pertama semoga kita kita coba ya di batu-batu biasanya ngumpet nih cobain semoga aja ada aduh hasilnya kita simpen satu di tanah kita tunggu disini semoga aja ada limbata yang nyamper bisa nggak juga ada ada limbata yang nyamper disini banyak cebong gede eh airnya jernih banget guys kalau ada nanti bakal ada yang makan guys betankah bagi itu petik simpen satu disini dia ada satu disini disini kalau nggak ada nanti kita cari kesana lagi di batas udah hujan doain saja biar dapat cincangnya ya kayaknya tunggu hai 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 niont nantok deh enggak ada guys ya cari kita tunggu beberapa menit beberapa saat semoga channel batanya makan gumpan kita ya banget saya tak dan banget nah weh nak tapi mau pas awinan ya ayo iya ayo iya iya tak iya 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 tak iya dong jong guys gua jong kita coba cari ke atas yang disitu kita simpen jadi dia wahat guys kejadian yang lama terulang kembali gua jatuh lagi ke sungai gila ada mencana limbata anjir tuh sakit banget eh iya eh kena batu sedikit kebelakangan sakit eh mending di sawah yuk licin senala eh nggak pakai senala itu enakkan tempat pakai senal licin tuh kacau guys cing gini ah bodo amat ini tuh muda ini labuk hahaha ya lewat mana iya lewat anak coba licin licin bukan benet eh tau ya kameranya kesini nah ah gitu bang kayak aeng jadi dede itu enak ya mah hahaha nah mirip deh rambutnya gil ah cing nice cing pegangin rodo rodo pegang-pegang bantu 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 ah ini guys edahan gil wlo kot ayah ngusup kakak rangen gil gimana itu enak banget enak kakak rangen dapet lagi ah ga gini ya HP lew cing pegangin dulu ah bentar guys ga lewat kan ya HP hape aman hati hati guys hape nggak lewat woi murah guys aww aww yaudah gua cuci dulu kamera ya dan ini kotor banget aduh kacau kita ambil lagi pancingan ya guys jadi ini tadi niat awalnya gua mau kesini guys keburu jatuh bawa dari jadi iya iya anjir gamut gini jatuh luhan luhan ya kacau mending di sawahnya oke guys kita nyusurin lagi karena belum dapet ya si ikan limbata yang kita targetin tadi gua nanya ke bapak-bapak sih air bogode dia ada atau limbata sekarang gimana disini banyak yang mancing mungkin karena efek faktor mancingnya terlalu berlebihan ya jadi si limbatanya agak susah dan gua nanyain juga karena testing juga air gabus ada ikan gabus disini ada nggak katanya udah langka banget tapi nggak tahu bener atau nggak cuman ya kata warrog kayak gitu mungkin pasti ada benernya juga karena kita tadi udah kurang lebih ada tiga ekor limbata yang udah berhasil diangkat cuman mocel di pas lagi diangkat lepas 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 sekarang kita coba cari lagi kesana ke atas nih di atas kebuntel ya buat temen-temen kalau kalian mancing limbata kalau nggak dijual atau jangan dijual lah limbata paling berapa sih harganya baik kalian ambil jangan berlebihan ambil yang bagusnya lalu rilis biar secara limbata nggak punah itu nggak langka lah bukan punah nggak langka di alamnya guys aduh capek belum masih nanjak ini kita coba cari sungai yang di atas wulu sungai gitu dan capek capek banget eh sumpah aduh kacau 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 sumpah ini gua kali ini boncos sayangnya belum dapat banget gila tapi ini jernih sih enak sih walaupun nggak dapet ya kita nggak bete guys ini jernih banget habitat limbata lah kalau misalkan kesana lagi mungkin ya nyusur kesana habitat limbata cuman karena cuacanya lagi jelek juga limbata jadi mager keluar tadi kita kehujanan kepanasan kehujanan kepanasan sekarang ini kita buat penentuan dah pokoknya disini katanya disini pernah dapet limbata jumbo jadi kita coba semoga aja kita dapet bener limbata jumbo yah let's go oke jadi mungkin episode mancing limbata sekarang boncos tapi gua bakal upload video ini gua bakal edit karena ya mancing di alam tak seindah yang youtube apa seperti yang di youtube youtube guys jadi kadang kita boncos kadang kita dapet banyak faktor alam pun mempengaruhi belum lagi tadi kan hujan gede deres yang ngebuat apa ya ya yang buat mood mancingnya pun berkurang gitu guys kita udah susurin dari bawah sungai sampai lulus sungai tapi hasilnya nihil limbatannya kosong entahlah kayaknya lagi mager mungkin limbatannya lagi gak mau makan ya dan yah mungkin kita bakal cari lagi di lain kesempatan sekarang kita cabut pulang guys jangan lupa temen-temen support gua like kalian bisa like dan komen gua harus kemana lagi nih mancing kemana lagi nih karena disini udah boncos gua harus punya apa ya tempat baru lagi lah temen baru lagi buat mancing sama kalian juga guys jangan lupa subscribe dan jangan lupa bentar guys kelak 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 guys beli ke awas si Giyu ya langsung tersedia di gabus market 18 di shopee atau ke tiktok shop rekaditya dan jangan lupa follow social media gua tiktok di rekaditya dan juga instagram rekaditya oke bye bye guys aduh anjir cape guys mantap mancing fishing journey kumpau boncos dong bye bye guys